Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Selamat datang kembali di channel youtube saya Sementri S Channel yang membahas tentang Modding dan Programmer Termasuk juga perkembangan teknologi saat ini Dan gimana kabarnya Semoga teman-teman dalam keadaan Sehat selalu ya Seperti biasa di episode kali ini Kita masih belajar tentang Django dengan topik Membuat models dan Register aplikasi pada admin Nah jadi Pada kesempatan kali ini saya akan Melakukan bagaimana caranya Membuat struktur data table Database menggunakan models Dan juga kemudian Register models dan Aplikasi pada admin Dan gimana keseluruhannya Jangan kemana-mana tetap di channel ini ya So mari kita mulai Oke langkah pertama yang kita lakukan adalah Membuat Django projectnya ya Oke kita langsung aja membuat projectnya ya Django admin Start project My site Coba lihat disini sudah Sudah ada projectnya Seperti biasa ini kita rename menjadi Django project Lebih spesifik kita namakan models Oke dan project ini kita drag in aja ke visual studio code Maka akan jadi seperti ini Oke nah disini Saya masuk ke dalam projectnya tadi dan membuat Aplikasi Python Merit.ps Star App Nama aplikasinya adalah Block Oke jadi kita sudah punya Project my site dan juga aplikasi Block disini Nah pertama kita lakukan settings dulu Disini ya Kita ke settings dan kita Kita langsung aja disini Install aplikasinya namanya Block Oke kita save Dan kita ke bawah Oke kita ke database disini Nah jadi teman-teman disini kita menggunakan Database System database ya Menggunakan mysql Ya sebenarnya bisa kita menggunakan SQLite 3 yang portable seperti ini ya Jadi kalau misalkan dalam tahap pengembangan Saya sarankan menggunakan SQLite 3 Nanti ketika production Baru kita memilih database apa yang kita mau Mau itu mysql atau postgresql Nah karena Artinya biar cepat gitu ya Tapi ini tidak mengapa saya tunjukkan aja menggunakan mysql Seperti biasa kita lengkapi dulu ini ya Supaya kita bisa langsung Menuju ke topiknya My site disitu Ini Usernya kita namakan aja root Oh sorry User Kemudian password ini Kita kosongkan aja Oke jadi kita menggunakan mysql Dan database nya adalah db mysite Kita ke terminal sini Dan kita cek database mysql nya Kita show database Coba lihat disini masih belum ada Database yang sudah kita buat disini Itu db mysite Oke kita buat aja dulu database nya Create database db my Db mysite Enter dan kita coba show kembali Oke Database nya berhasil dibuatkan ya Nah sekarang Kita langsung aja lakukan migrasi data Untuk memastikan bahwa Bentar Kita masuk dulu Ke dalam database db mysite nya Dan kita show tables Ini pasti masih kosong Oke Nah sekarang kita lakukan migrasi Supaya Database atau table Yang disediakan oleh Django itu Sudah ada disini Oke Termasuk user dan lain sebagainya Return Minute.py Migrate Oke Ini sudah berhasil semua Dan kita cek disini Structables Oke ini sudah masuk ya Nah sekarang Kalau kita lihat disini masih yang Tabel default dari Django ya Nah sekarang Kita kembali ke Topik Yaitu Bagaimana caranya membuat Structural table Ya Database Menggunakan models ya Sekarang kita fokus ke Blog disini ya Nah coba perhatikan disini teman-teman Di dalam aplikasi blog itu Sudah disiapkan satu buah File Yang namanya adalah Models Nah model disini Itu merupakan Django arsitektur ya Dimana kita Menyimpan struktur data Table Database ya Sehingga Kita bisa membuat Table yang nanti akan Connect ke Database disini Oke Nah coba lihat disini Create your Models here Oke Jadi pertama adalah Di dalam models itu Itu merupakan Kelas yang ada di Python Ya Kelas Artikel Nah baru kita Kemudian kita Ambil Models Dot Models Ini kita Paskan aja Coba lihat disini Nah Models ini Ini tuh merupakan Package yang sudah Disiapkan oleh Django Yang ada di dalam Kelasnya Django models Oke Nah di dalam Django models itu Ada lagi Sub-sub kelas Yang Namanya adalah Models Jadi ini merupakan Inheritance ya Jadi dia ambil Yang ada di dalam Package ini itu tadi Oke Nah coba Pertama adalah Kita sudah punya Kelas Dan kita tentukan Fieldnya Atau kolomnya Di dalam database Oke Biasanya kalau di dalam Artikel itu Itu ada namanya Titel Jadi ini merupakan Fieldnya ya Atau kolomnya Kemudian Models Chart Field Seperti itu Nah ini Model chart field ini Chart field ini Itu merupakan Atribut Dari Field Dimana Chart field ini Itu berada di dalam Kelas models Ya Atau package Dari model sini Ini tadi Paham ya teman-teman Nah di dalam chart field itu Itu ada satu buah Argumen yang namanya adalah Max Sorry Max Length Jadi Batas maksimum Nanti kita akan tentukan Berapa karakter Itu ya Untuk title Jadi Disini saya Kasih aja 200 Sorry 250 Untuk Max linknya Kemudian Selain detail Disini kita bisa Ada namanya Field ya Atau isi Jadi Kolom berikutnya adalah Isinya Oke Kemudian kita models Dan disini itu menggunakan Text field Argumennya kita kosongkan aja Oke Mungkin bisa kita pakai Argumennya Itu sama dengan Null true Artinya bisa kosong Oke Nah sekarang Kalau kita lihat Ini sudah jadi ini ya Secara Apa namanya Secara Sederhana dulu Kita buat title dan Isinya itu apa Oke Isi artikelnya Sekarang kita ke Terminal sini Coba lihat Ini kita clear dulu Pertama kalau kita jalankan Servernya Itu tentu Keterangan yang warna merah Itu tadi ya Seperti biasa Itu tidak ada Artinya kita sudah berhasil Lakukan migrate Disini ya Nah ini kita kosongkan dulu Nah kita sudah punya model Jadi bagaimana model ini Supaya Bisa ada disini Bisa ada di database MySQL Oke Gimana caranya Bentar saya tunjukkan dulu Si debarnya ya Oke Caranya adalah Kita harus melakukan Make migration Perintahnya seperti ini Python Myne.py Make migration Enter Coba lihat Dia akan membuat Satu buah model Yang namanya adalah Artikel Lebih jelasnya Atau lebih detailnya Bisa kita lihat Disini Ini ada satu file Migration file namanya Itu akan terbentuk Satu buah file ya Disitu itu ada Operation Ya Perintahnya adalah Siap untuk membuat model Yang namanya Artikel Yang siap didorong Ke dalam Database nya Oke Coba perhatikan Perhatikan ya Ini kalau kita Jalankan servernya Maka akan ada Satu Unapply Migration Yang belum kita Lakukan migrasi Yaitu ini Ini tadi ya Yang ada disini Model kita yang namanya Artikel Nah Sekarang Supaya ini bisa hilang Kita lakukan migrasi Atau migrate Python Myne.py Migrate Oke Maka dia Running Migrasi Applying Block 001 Artinya File migrasi ini 001 Itu sudah diterapkan Dan sudah masuk Kedalam Database nya Sini ya Ini kan masih kosong Belum ada ini Nah Sebenarnya Coba lihat Kenapa bisa sambil masuk Kenapa bisa masuk Kedalam database ini Sebenarnya Di dalam Django itu Dia Membuat Satu buah Apa namanya Perintah SQL Itu seperti ini Coba lihat ya Jadi di dalam Sini ini Tadi Yang ini Itu sebenarnya Membuat satu buah Perintah Create model Create table Namanya adalah Block article Fillnya itu ini Secara otomatis Maka dibuatkan ID Ya Tentu sudah Primary disini Autoincrement Kemudian ada Titel Titelnya itu Sesuai Varchar 250 Untuk Batas Textnya Karakternya Oke Sesuai ya 250 Kemudian ada Isinya Yaitu Long text 0 sama dengan True Artinya bisa kosong Coba lihat Nah Jadi sebenarnya Dia menjalankan Perintah ini Ketika kita melakukan Migrate To migrasi Sekarang kita lihat Key database nya Ini kan masih kosong nih Dan kalau kita Show tables Maka Sudah terbentuk Satu buah table Yang namanya adalah Artikel Jadi Yang pertama itu adalah Nama aplikasinya Block Kemudian Isi dari Nama dari Kelasnya Yaitu Artikel Disini ya Oke Paham ya teman-teman ya Menarik Oke Coba lihat disini Seperti yang saya katakan Di episode Lalu ya Itu tentang Pengenalan models Di dalam migration file Ya Jadi Setiap kali kita melakukan Perubahan Atau bahkan penambahan Maka migration file itu Akan Disini itu akan bertambah Nantinya Oke Sekarang Untuk membuktikannya Kita coba buat Satu buah Kita tambah satu buah Fill Atau kolom Disini yang namanya adalah Categories Kemudian Models Kita menggunakan Chart Fill Ya Max link itu Kita kasih 50 misalnya Kemudian Kita menggunakan Salah satu Argumen Yaitu Choice Disini Disini kita bisa pilih Membuat satu buah Choice ya Kategori Disini Nah ini Yang ini itu Bentar saya Lebarkan dulu Kita buat Satu buah Tuples ya Atau list Tuples dan list Yaitu Misalnya Namanya Kita buat Python Ya kategorinya Python disini Key nya adalah Python Valusnya juga Python Oke Tentu koma Lalu Disini tuh Lanjut Django Jangan lupa lagi Nah Kemudian ada Java Script Oke jadi kita punya Tiga buah pilihan Kategori disini ya Disini Sekarang Karena kita sudah menambahkan Fill Baru Yaitu Kategori disini Kita coba Lakukan Make Migration Oke Sama kalau kita jalankan juga Servernya Eh sebentar Pertama kita lakukan Make Migration dulu Kenapa? Karena sudah ada penambahan Fill kategori disitu Nyeret PY Make Migration Kita enter Oke Nah Maka akan muncul Seperti ini Artinya Ada satu Fill kategori Yang sifatnya itu Tidak kosong Artinya Null Kita Tidak kosongkan dia Karena null Karena null Disini ya Itu dia False Makanya kita harus isi Gitu ya Nah Agar perintah ini Bisa hilang Kita bisa Pasang disini Null Semaringan True Sebenarnya ya Tapi kita coba pilih Untuk yang option pertama Jadi Dia pilih Kita bisa masukin Atau masukkan Apa disini ya Time zone now Padahal Kalau kita lihat disini Belum ada Kita belum masukkan Tanggal disini ya Kita coba masukkan aja Karena Bisa jadi Karena Ini tadi kategorisnya Tidak kosong Maka dia akan isi Berdasarkan tanggal hari ini Tidak masalah ya Time zone Semaringan Time zone Titik now Artinya waktu sekarang Oke kita enter Maka Akan dilakukan Dibuatkan satu File migration Yaitu kategoris Di dalam artikel Coba perhatikan Disini tuh Akan bertambah Ya Satu buah file migration Yang namanya adalah Artikel kategori Kenapa Karena kita menambahkan Fill baru Yang namanya itu adalah Kategori disini Oke Paham ya Teman-teman ya Jadi Semakin banyak perubahan Yang kita lakukan Dalam modelsnya Maka akan Semakin banyak File migrationnya Sehingga Ini jelas Akan mengurangi Storagenya Ya walaupun Ini filenya kecil Tapi bayangkan Kalau banyak sekali ya Dengan aplikasi yang sangat besar Itu tadi Yang akan kita buat Pasti akan banyak juga disini Iya kan Tapi itu tadi Oke Kita baru menambahkan Kolom baru Begitu pun sama ya Dan ketika kita Merubah Atributnya ini Maka Pasti akan Dibuatkan File migration baru Yaitu Merubah Fill yang ada disini Oke Oke jadi Itu kita tidak akan lakukan Nanti teman-teman akan lakukan sendiri Dan pasti itu otomatis Akan bertambah disini Ya Oke Seperti yang saya bilang Pada pertemuan sebelumnya Tapi ini jangan perlu khawatir Teman-teman ya Nanti ini semua Bisa di reset Atau bisa dihapus Database-nya Oke Ketika masa production Dan tentukan database System database apa Yang teman-teman pakai Ini bisa dihapus Artinya kita reset kembali Database-nya Dan file migration yang bawahnya ini Itu akan hilang Oke Kira-kira begitu konsepnya Paham ya teman-teman Oke Sekarang Kita sudah lakukan Make migration Sekarang kita lakukan Migrasi Tapi sebelumnya Kita coba lihat Apa namanya Hasil dari Disini Karena ada fill Yang sudah kita tambahkan Yaitu kategoris disini Coba kita lihat Apa yang kita tambahkan tadi Itu Yaitu kategoris Mana kategoris disini Jadi ya Jadi ada Satu buah Add fill namanya Jadi Kalau kita melakukan Perubahan yang ada Disini Atau penambahan Maka Dia akan membentuk Satu buah migration file Operasinya itu adalah Migration yang namanya Add fill disini ya Kalau kita Menggunakan perintah Mini.py Block Eh sorry SQL Migrate Kemudian Block Itu kalau kita lihat disini Filenya adalah 0.002 ya 0.002 Coba lihat Maka akan Dibuatkan Satu buah Fill baru Ya Jadi statusnya itu Add column disini Karena kita belum lakukan Migration Kategoris Ya Varchar nya itu 50 Sesuai ya Ini Maksudnya itu 50 Oke Oke Kalau sudah seperti ini Ini siap untuk Dilakukan Migrasi Python .py Migrate Oke Applying block article Kategoris Sudah berhasil Sudah sukses Nah sekarang Coba kita lihat Bagaimana caranya Block article ini Itu bisa ada isinya Iya kan Ini kan belum ada isinya nih Ya Kalau kita lihat Apa namanya Di dalam Tabel ya Block article Itu pasti Masih kosong Tuh kan Isi kosong nih Nah jadi bagaimana caranya kita Isi Disini Kan tidak mungkin Kalau kita isi insert gitu ya Insert to gitu Insert into Kan tidak mungkin Kalau kita isi disini secara Manual Jadi Kita manfaatkan Yang namanya adalah Ini Bentar ya Pertama saya jalankan dulu Server nya disini Source And Bin Kita run Server nya disini aja ya Jangan di terminal Run server Pastikan tidak terjadi error Oke Sudah jalan server nya Nah pertama Pertama kita buat User dulu ya Kita login Di admin nya Python Manit.py Create Super User disini Oke enter Ini kita jadikan admin aja Kemudian Tanya Sumantris.com Password nya kita Admin Add 123 Password nya juga admin Add 123 Nanti akan muncul Kesalahan seperti ini Ya kita Yes kan saja ya Artinya kita menyetujui Oke Oke Successfully membuat User admin disini Oke Kita ke sini Dan seperti biasa Kita jalankan server nya Kita masuk ke admin disini Oke admin Admin add 123 Lajin Oke ini berhasil ya Nah sekarang Kalau kita lihat Berdasarkan topik Ya kita lakukan Apa namanya Register Register model dan aplikasi Di dalam admin nya Nah kalau kita lihat ini Kan belum ada ini Masih ada user dan juga group Oke User itu tadi yang sudah kita buat Nah sekarang Apa yang lagi kita lakukan Biar ada disini Biar kita bisa lakukan Management Bahkan Membuat entry data Ya Nah caranya seperti ini Pertama Oke Coba perhatikan disini Ini kita semunyikan dulu ya Perhatikan disini Di dalam aplikasi blog itu Itu ada Satu buah File Yang namanya adalah Admin disini Oke Nah Admin itu Coba lihat Disini ada Register your models here Artinya Kita masukkan Atau kita register Models yang kita punya disini Oke Yaitu adalah Artikel Oke Oke Caranya gimana Pertama adalah Kita import dulu Models nya From Titik Models Ingat File models yang ada disini ya Kemudian import Nama kelasnya adalah Artikel Oke File models Import Models File models Yang dalam models itu Ada kelas yang namanya Artikel Oke ya Paham teman-teman ya Oke Sekarang Kita sudah lakukan Import models nya Dan kita registrasi disini Ya Pertama ya Caranya adalah Admin Kemudian Site Kemudian Register Disini ya Yang kita register itu adalah apa Jadi disini Argumennya Yang kita masukkan adalah ini Artikel disini Oke Artikel Oke Dan kalau kita Save Kita pastikan servernya Tidak ada terjadi error Oke Terjalan normal Oke Disini kan masih belum ada ya Kalau kita refresh Maka akan Muncul ya Maka akan muncul Nama aplikasinya blog Kemudian artikel Nah kalau sudah seperti ini Kita sudah mudah Melakukan Atau membuat Atau bahkan Meng-add Artikel disini Menarik Coy Inilah Mudahnya Kalau kita menggunakan Dejango Karena sudah siapkan semuanya Kita bisa menambahkan Artikel baru Yang ada disini Add Artikel Judulnya apa Belajar Dejango Semudah itu Cuy Jadi judulnya ini Kemudian Untuk isinya Mungkin kita bisa ini saja Kemudian lorem Nah untuk kategori Karena judulnya ada Dejango Kita bisa pilih Dejango Maka secara otomatis Muncul Daftarnya Itu Python Dejango Dan juga Javascript Yang ada di dalam Modelsnya sini Ini Optionnya Oke Sama ya Jadi ada Python Dejango Dan juga Javascript Bahkan Sudah juga sama Oke Kita pilih yang Dejango Oke Kita save disini Coba lihat Berhasil ya Berhasil disini Dan kita lihat Sudah masuk Sudah artinya Sudah ditambahkan Berhasil ditambahkan Untuk Satu buah Judul artikel disini Nah Coba perhatikan teman-teman Kalau kita lihat disini Itu adalah Artikel Object Nah sebenarnya Ini itu sebenarnya Adalah Str Kenapa objek disini Karena Python itu Walaupun Dia sebuah Gai kelas Tapi Dia menganggap Bahwa itu adalah Objek Oke Tidak percaya Sekarang kita coba Carapkan disini Kita clear dulu aja Kita menggunakan Python 3 Kemudian kita coba Buat Kelas Kita buat Kelas Contoh aja dulu ya Kita namakan Sini Kelas Apa ya Kelas Block disini Oke Kita bisa Paskan aja disini Nah kalau kita Buat satu buah Variable Kemudian disitu Adalah Seperti itu ya Oke Dan kalau kita Print A Maka akan Muncul Coba lihat Coba perhatikan Block Objek Sama yang ada disini Oke Oke sekarang Lebih selesai lagi Kita buat Artikel Ini kita kasih Pas aja Kemudian kita buat Satu buah Variable Artikel disitu Kemudian sama dengan Artikel Oh Jangan sampai salah penulisan ini Sorry ya Saya lupa enter Sama di enter satu kali lagi Sorry Kita buat Ulang dulu Artikel Kemudian pass Oke Kita enter ya Baru kita buat Variable Artikel Kemudian Artikel Disini Oke Nah sekarang kita print Artikel Coba lihat Sama Iya kan Artikel Object Itu ya Sama ya Artikel Object Object Nah ini sebenarnya Namanya adalah Str Oke Sekarang kita kembali ke Sini Coba perhatikan teman-teman Kita bisa hidinkan dulu Kita ke model Sini Coba perhatikan teman-teman Nah Selain dari kelas ini Kita sudah punya Kelas Artikel ya Dan di dalam kelas itu Itu sebenarnya ada Namanya Magic Method Ya Atau Function Di dalam kelasnya Dan kita buat Satu buah Method Yang namanya adalah Dev Str Kemudian Solve Return Solve Kita ambil yang Jidulnya disini Oke Solve Titel Kita save Dan kalau kita Repress disini Tuh Muncul ya Belajar dari jenggo Semudah Itu cuy Sekarang kita coba Tambahkan lagi Belajar Python Jangan lupa Ya Belajar Python Untuk pemula Untuk Pemula Nah Untuk pemula Sebaiknya Belajar dulu Pythonnya Iya kan Apaan Aku pertanyaan disini Terlalu Mengapa kita Pilih kategorinya adalah Python Oke Kalau kita save Tuh Muncul ya Belajar Python Untuk pemula Ih Mantap Bre Kita sudah punya Dua artikel disini Oke Menarik Sungguh sangat Menarik Dan kalau kita Kembali ke database ini Ya Dan kalau kita Select From block Artinya melihat Ini sudah ada Dua Isinya Coba lihat ya Belajar dan juga Muda coy Sama Belajar Python Untuk pemula Jadi sudah ada Dua isinya Oke berhasil ya Kalau sudah seperti ini Teman-teman Nah Sekarang Coba kita Kesini Saya sudah memperlihatkan Bagaimana cara Membuat artikel Dan juga Models ya Models artikel Dan juga Melakukan Registrasi Kedalam adminnya Sini Oke Nah Coba perhatikan disini Teman-teman Ini Ini sebenarnya Bukan penempatan Yang sesuai Ya kan Sebenarnya tidak Mengapa Di dalam Jujunggo itu Tidak mengapa Kita menggunakan Seperti ini Tapi ada hal-hal Yang harus disesuaikan Sesuai dengan penempatannya Oke Nah Karena ini adalah Sebuah kategori Ya jadi Caranya itu Tidak seperti ini Nah Minggu depan Kita akan Membuat Relasi Antar table Ya kan Tentu dengan Menambahkan Atau membuat Satu buah model Sebaru Yang namanya Adalah kategori Dan kita akan Lakukan Relasi Kedalam model Artikel ini Ya Mungkin kita bisa Membuat relasi One to one Kemudian One to many Dan juga Many to many Oke Disini kayaknya Semakin seru Pembahasan ini Oke Jangan lupa Dipantau ya Atau dikepoin channel ini Bagi yang berminat Mau belajar di jenggo Oke Jadi Mungkin itu aja Untuk video kita kali ini Jangan lupa Subscribe Like dan share Karena itu Menjadikan saya Lebih semangat lagi Untuk membuat Video tutorial Khususnya Tutorial Di jenggo Web Framework Mudah-mudahan bermanfaat Dan kita akan Berjumpa kembali Atau bertemu kembali Di video seru lainnya Saya Sumantri S Ijin pamit Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax